Sebuah kapal motor yang membawa 28 penumpang tenggelam di selat Pukuafu antara Kupang dan Pulau Rote. Dua penumpang tewas, 19 selamat, dan 7 orang masih dalam pencarian. Kapal motor kasih yang membawa 28 penumpang tenggelam saat perjalanan dari Tabdolong di Kupang Barat menuju Pulau Rote Nusa Tenggara Timur. Diduga kapal nelayan ini tenggelam akibat dihantam gelombang. Kapal ini ditemukan pertama kali oleh kru dari kapal ekspres Bahari yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Tim Basarnas kemudian mendekat dan mencoba mengevakuasi korban selamat. Hasil pencarian kita temukan pertama itu adalah bangkai kapalnya dalam posisi tidak tenggelam penuh, namun 80% berani di bawah air. Kemudian dari bangkai kapal itu kita menemukan ada dua orang korban yang terjebak, yang dia terikat dengan tali dan berhasil kami evakuasi. Itu satu lagi-lagi satu perempuan dalam kondisi Mike Delta, usia anak-anak. Dua orang tewas dalam kejadian ini, 19 diantaranya selamat, sementara 7 masih dalam pencarian. 13 orang yang selamat dievakuasi ke Pulau Rote, tiga lainnya dievakuasi ke Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ainews melaporkan.